Bismillahirrahmanirrahim Saya lantik saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Serjana Alumni Dayah Sideralun Tengku Haji Muhammad Yusuf Awahab atau Akrab Disapatusup mengukuhkan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Serjana Alumni Dayah ISAT periode 2022-2024 Sabtu 28 Mei 2022 malam Pengukuhan DPP ISAT ini sekaligus pemberian penghargaan dari ISAT kepada pendakwah dan media yang dianggap berkontribusi pada dakwah Islam Pada kesempatan ini pula sekaligus pemberian piagam penghargaan dari Serambi Indonesia kepada pengurus ISAT atas kerjasama dalam program Bincang Serambi Ramadan 1443 Hijriah Terut hadir dalam acara ini Ketua PWI Aceh Nasir Nurdin Tengku Jamaluddin Taib Ketua Setai Tengku Cik Pantekulu Tengku Akmal Abzal Anggota Kib Aceh Lalu Kabit SDM Dinas Dayah Aceh Andrian Shah dan Muhammad Dewi Muhammad Nasir Kabit Linmasat Pol PP dan WH mewakili Pemko Bandar Aceh Tengku Alizar Usman Serambi Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai media edukatif, independen dan aktual Penghargaan tersebut diberikan ISAT dan diterima Samsul Azman editor Serambi On TV mewakili Serambi Indonesia Selanjutnya, Serambi Indonesia memberikan piagam penghargaan kepada pemateri Serambi Ramadan yang diterima secara simbolis oleh tusuk mewakili 29 pemateri lainnya Untuk diketahui sederah lun piagam penghargaan tersebut berisi barcode link siaran langsung ketika mengisi program Bincang Serambi Ramadan Ketua DPP ISAT Tengku Mustafa Husin Waila pada Serambi menjelaskan pengukuhan ISAT sebagai silaturahmi sekaligus menguatkan visi pengurus untuk fokus pada dakwah baik ISAT maupun tulisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada malam ini tanggal 28 Mei 2022 telah kita laksanakan pengukuhan Ikatan Sarjana Dayah Aceh periode 2022 sampai 2024 harapan-harapan ke depan yang pertama sekali dengan ada momen ini kita bisa merajut kembali silaturahim seluruh sarjana-sarjana dayah baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh kita satukan visi berda'wah pertama sekali lewat PENA karena sarjana rata-rata sudah menulis baik skripsi, desertasi maupun apa namanya masternya yang kedua da'wah lisan da'wah lisan itu dengan diksi-diksi yang bagus sehingga masyarakat lebih senang mudah dan tertarik mendengar kupasan-kupasan daripada alumni Sarjana Dayah ini kemudian juga yang paling penting bahwa satu visi ini agar kita itu satu haluan membangun Islam yang moderat yang mudah diterima oleh semua kalangan masyarakat kemudian selanjutnya mitra-mitra yang kita bangun mitra yang sudah ada itu mitra strategis kita dunia pendidikan ada selaturahim dengan pimpinan-pimpinan peguan tinggi yaitu rektor kemudian juga dengan dinas dayah ada kemenak ada juga dinas syarat islam dalam ini pendegakan syarat islam ada juga lembaga-lembaga terkait misalnya ada dinas-dinas yang mendukung dalam dana ada petulmal misalnya ada lembaga-lembaga lain kemudian dalam media kita insya Allah akan lakukan pelatihan jurnalistik dasar selanjutnya di lokasi yang sama tusuk jenip mengatakan kegiatan yang diselenggarakan oleh ISAT patut diapresiasi karena menyampaikan informasi keilmuan dan keislaman pada umat ini salah satu daripada kegiatan yang kita apresiasi yang dilakukan oleh ISAT yaitu dalam pengembangan dakwah menyampaikan informasi keilmuan dan keislaman kepada umat di lokasi yang sama Tunku Umar Rafsanjani berterima kasih atas kerjasama dengan Serambi sehingga dakwah tersampaikan dengan baik saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada pihak Serambi Indonesia yang telah memberikan peluang dan waktu kepada kami untuk menyampaikan tausiah pada waktu Ramadan kemarin dan juga baru-baru ini diberikan pihak penghargan kepada kami ini merupakan satu kehormatan yang paling besar pihak pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Serambi dan juga kru-kru-nya kami sangat berterima kasih kepada ISAT yang telah melaksanakan kegiatan yang sangat bagus ini juga terima kasih kepada Serambi Indonesia yang juga serta dalam kegiatan penukrahan terhadap materi terambil Ramadan rasa terima kasih saya kepada pengurus ISAT yang telah memberi penghargaan kepada saya atas penerjemah produktif kitab kurikulum daya insya Allah dengan penghargaan ini memotivasi saya kembali untuk terus produktif dalam hal kajian kitab-kitab kurikulum di daya terima kasih terima kasih banyak untuk ISAT yang telah menyelenggarakan acara ini sekalian telah memberikan penghargaan bagi kami para alumi daya yang telah berkiprah dalam literasi agama Islam ilmu Islam mudah-mudahan dengan adanya acara yang diselenggarakan pada malam ini bisa menginspirasi bagi santri-santri yang lain selamat menikmati